Ada cerita menajubkan dari Kota Mekan yang harus kalian dengar guys. Di dekat Masjidil Haram, ada wanita cantik dan anggun bernama Anissa. Dia sedekah barang yang beda banget geng. Nggak kayak sedekah pada umumnya, yang pake uang atau makanan. Tapi dia sedekah tasbih dong. Yuk kita ikutin kisahnya. Hari itu Anissa datang ke sekitar Masjidil Haram. Membawa tasbih-tasbih indah. Tasbih itu dibagikan ke tiap orang yang lewat tanpa tanya, siapa dan dari mana. Langsung dong Anissa kasih tasbih indah itu. Tasbih itu bukan kaleng-kaleng dong guys. Tasbih dengan butiran mutiara menggilat itu, seolah-olah menjadi makder bagi tiap orang yang lewat untuk menghampiri Anissa. Menurut Mimin, tasbih itu sekitar 25 real guys. Ya sekitar 100 ribuan gitu. Yang menarik, tak tampak wajah ragu atau takut kekurangan harta. Anissa tampak tersenyum dibalik cadarnya. Karena dia tahu bahwa tasbih yang dia berikan itu akan menjadi kebaikan untuk dirinya di dunia dan di akhirat. Anissa tak akan terugi dan kekurangan, kata Nabi. Ini adalah sedekah cerdas, kebayangin aja. Setiap kali orang menggunakan tasbihnya untuk bersikir, Anissa juga mendapat bagian pahala dong. Pahala sedekah cerdasnya akan terus mengalir tanpa henti. Mari kita belajar dari Anissa. Sosok cantik yang selalu penuh kebaikan dan cinta. Harinya dihabiskan untuk datang ke sekitar Masjidil Haram membawa tasbih-tasbih indah. Bukan untuk dijual, bukan juga untuk pamer kekayaan. Tapi untuk dibagikan sebagai sedekah kepada para jamaah yang membutuhkan. Kamu juga bisa menciptakan sedekah cerdas versi kamu sendiri guys. Dan menyebarkan kebaikan di rumah kamu masing-masing ya. Yo haji tahun ini, sampai jumpa di depan kabah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.